Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di video pembelajaran pemograman Java Bersama saya Nasrul Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang collection class di dalam pemograman Java Teman-teman, penggunaan collection ini adalah wajib kita miliki Karena tanpa kemampuan ini, tanpa kemampuan menggunakan collection Ketika kita akan membuat aplikasi yang berbasis data Atau mengelola data akan menjadi cukup sulit Karena collection itu sendiri merupakan struktur data Jadi dengan collection kita bisa menyimpan datanya dengan jenis yang sudah disiapkan Jenisnya nanti banyak ya, sudah disiapkan oleh pemograman Siapkan Nah teman-teman disini jenisnya banyak sekali Tapi kita akan coba gunakan yang sering dipakai Ada map, ada set, ada list, ada tweet Baik teman-teman, yang kita gunakan pertama adalah list Nanti list ini merupakan jenis collection yang teratur Tetapi teman-teman tidak berurut Nanti kita lihat ya seperti apa Disusun berdasarkan urutan kapan item bisa dimasukkan ke dalam list Isi dari list bersifat tidak unik Alias dua buah item yang sama bisa dimasukkan berkali-kali ke dalam list Nanti kita coba aktifkan ya Nah list ini teman-teman nanti jenisnya tadi banyak ya Nah salah satunya yang banyak dipakai adalah release Yang merupakan ya Kelas yang mengimplementasikan interface list Ya pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interface ya Nah bayangkan Kelas release ini adalah Re yang dapat bertambah ukurannya Ya memang data pasti nanti terus berkembang ya Nah teman-teman Nanti ada juga faktor Pendahulunya siapa? Release Tapi teman-teman Ya ada saran Ketika kita sudah bisa menggunakan release ini Sebaiknya hindari faktor Karena performancenya Atau mungkin kerumitannya gitu ya Jadi harapannya pakai release saja Karena release ini lebih bagus Dan kelasnya katanya lebih modern Nanti kita dikan gitu ya Nah cara ngebuatnya gimana sih? Ya pertama kita buat kelas biasa pada umumnya Misalnya mata kuliah ada kode, ada nama gitu ya Nanti ada blank konstruktor, ada setter getter, sampai nanti to string untuk mencetak datanya Lalu kelas mata kuliah ini teman-teman Untuk menambah datanya menggunakan collection kelas apa? List Di paling atasnya di import java utilitas list jenisnya release ya Penggunaannya cukup mudah Teman-teman cukup menciptakan objek dari release Nanti instannya tipe datanya kembali ke jenis collectionnya yaitu list Ciptakanlah Misalnya 3 mata kuliah, nanti kita set data mata kuliahnya Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, dan ada jumlah SKS Lalu data-data mata kuliah tersebut teman-teman ditambahkan ke dalam release dengan fungsi add Dari instannya tadi emang MK Lalu kita cetak seperti biasa Nanti mencetak datanya tidak boleh melebihi size dari release-nya Kita cetak untuk mendapatkan datanya menggunakan dari instan objek MK Method get, lalu dari variable angka yang ditentukan Baik, sama-sama kita praktekkan teman-teman Kita buka IDE netbinnya di source package Klik kanan di java utilitas list New java package Namanya collection Lalu kita buat kelas biasa Collection, klik kanan new java class Tadi mata kuliah ya Nata kuliah ya Ya teman-teman Kita buat variable-nya private Kode sama nama bertipe data string Kode sama mata kuliahnya Lalu jumlah SKSnya private Integer SKS Ini jumlah SKSnya ya Lalu kita ciptakan blank constructor Klik kanan insert code blank constructor Constructor kita tidak pilih blank constructor Lalu konsekuensinya harus ada nge-set data dan mendapatkan data dengan cara Klik kanan insert code Gator and setter kita select all Gator nama, generate Ada set nama, gate nama, dan seterusnya Terakhir, untuk sekadar mencetak kita meng-offright method to string Klik kanan, insert code to string Kita centang semua datanya nanti ya Baik teman-teman Kelasnya ada Sekarang kita akan buat main class Yang nanti meng-implementasikan collection class list Ini nama kelasnya release ya Sama-sama di package collection Klik kanan, new java main class Berarti ini semacam objeknya ya Apa? Tadi di slide namanya list mata kuliah Nah, teman-teman ciptakan objek dulu dari mana? Dari listnya ya Berarti list Sekarangnya saya ganti deh Ciptakan objek release ya Objek release Jenisnya apa? List Mk tadi ya Mk sama dengan new release Nah, oke sih ya teman-teman seperti itu Baik Lalu teman-teman ciptakan Nah, ini merah nih Diklik aja Klik Kita, apa teman-teman Import Add import java utilitas list Di atas ada ya Utilitas release dan Utilitas list Gitu ya Lalu terakhir Kita ciptakan terakhir Objeknya Tiga mata kuliah aja ya Maksudnya banyak-banyak Objek Mata kuliah Ya, teman-teman seperti itu Berarti mata kuliah Mata kuliah pertama Nah, teman-teman bebas Nama instannya Misalnya M1 Sama dengan New mata kuliah Mata kuliah Lalu teman-teman buat Misalnya 3 mata kuliah Ya, mata kuliah kedua Mata kuliah ketiga Mata kuliah Nah, karena blank konstruktor Ya, konsekuensinya harus nge-set data Set data ya Nah, silahkan Mata kuliah 1 Dot Set Kontrol spasnya aja ya Set apa dulu nih Kode Kodenya misalnya Ya, bebas aja teman-teman 0, 0, 1 Ya Lalu mata kuliah 1 Dot set Nama mata kuliah Asal aja ya teman-teman ya Misalnya Bahasa Indonesia Ini semacamnya awal nih Biasanya Indonesia Jumlah SKS nya 2 Misalnya M1 Dot Set SKS Integer ya 2 Oke Ya, teman-teman silahkan Ini bebas Bebas Kodenya 0, 0, 2 Bahasa Inggris Ini bebas Biasanya di semester awal Perkuliahan ya Ini umum Sifatnya M2 Jumlah SKS nya 2 Juga misalnya Terakhir teman-teman Mata kuliah 0, 0, 3 Misalnya Yang Teman-teman Untuk Kuliah komputer Yang utama Misalnya Mata kuliah Pemograman Atau dasar-dasar Pemograman ya Dasar-dasar Pem Programman Misalnya jumlah SKS nya 3 Gitu ya Oke Teman-teman seperti itu ya Setelah kita nge-set data Oh iya jangan lupa M3 nih M3 Karena kopi pasti ya Oke M3 M3 Baik teman-teman ya Kalau sudah Data ini ditambahkan Menggunakan apa Release Ya Tambahkan Data di atas Ke Release Re Release Gitu ya teman-teman ya Menggunakan Apa MK ya Instant objeknya apa nih MK Nanti panggil apa teman-teman Metodnya Metodnya MK Add Ya ditambahkan Mata kuliah 1 Mata kuliah 2 Mata kuliah 3 Ya silahkan Teman-teman tambahkan Berarti MK Dot Add M1 M2 M3 Ya ini saya Copy paste aja ya Ya saya copy paste ya Copy paste Dua kali Dan aku diganti Mata kuliah 2 Ini 3 Ini mata kuliah 2 Nah setelah itu Nah setelah itu teman-teman Ya sudah dimasukkan Maka kita Biasanya mencetak ya Ya Kita Teman-teman Pakai Bukan pakai Apa object ya For Spasi yang I Nah ini ya Nanti I nya Nggak boleh Lebih dari MK Dot Size Biasanya Kita kan Leng ya Ini karena Menggunakan Release Pakai metode Yang sudah ada Yang disiapkan Yaitu Dot Apa ini Size Kurangnya ya Return the number Of element In this list Jumlah elemennya berapa Nah gitu ya Cut the size Lalu mencetaknya Teman-teman Nanti pakai fungsi Get Get I Gitu ya Jadi System How Print LN Apa teman-teman MK Dot Get Get nya I Nah gitu ya Oke Kita tes Ya teman-teman Yang mudah ya Menggunakan apa Release ya Klik kanan Run file Nah gitu ya Mata kuliah 1 Bahasa Indonesia SKS nya 2 Yang kedua Bahasa Inggris SKS nya 2 Yang ketiga Dasar-dasar Komunik Baik Teman-teman Sekarang kita lanjut Pembelajaran kita Tentang Jenis koleksi yang lain Map Ya Kita lihat dulu teorinya Map Merupakan Ya disini Kita lihat Juga teorinya Map Merupakan Betul Semua data Yang berpasangan Antara key dan value Memang kalau array itu Pasti ada pasang Key bersifat unik Ya karena implementasinya Menggunakan set Ya Key dan value Adalah objek Bisa objek Apa saja Ya Tipe datanya primitif Dan tidak bisa dimasukkan Kedalam Tipe data primitif Maaf Tidak bisa dimasukkan Kedalam map Berarti Integer Apa Terusnya Char Gak bisa ya Kita lihat Pembuktiannya Jika tidak bisa dimasukkan Ke semua jenis Collection Seperti apa sih Teorinya seperti ini ya Teman-teman Oh ini metode-metode Seperti biasa Release ada metode Ini juga ada metode ya Ada put Biasanya untuk Melekakan data Get Tadi apa Mengambil data Key set Untuk set keynya Gitu ya teman-teman Oke contohnya Gimana sih teman-teman Nah ya Gunakan map Ya ini Tipe nya Lalu jenisnya Has map Nanti Key nya string Value nya string Sama juga ya Bisa yang lain teman-teman Misalnya ini Integer string Boleh silahkan Oh gak bisa ini tadi ya Kalau integer Berarti nanti Teman-teman gunakan Yang reference ya Disini string String Oke teman-teman Sepertinya sih muda ya Sepertinya muda Kita nanti Mengimport Utilitas has map Map Sama tree map Oh tree map Ini buat ngurutin datanya Tree ya Oke sama-sama ya Telepon Nanti key nya Nama teman kita Ya Lalu value nya Telepon Teman kita Kita ya Menggunakan apa teman-teman Map Nanti jenisnya adalah Hash map Oke sama-sama Map telepon ya Kita buat teman-teman Ya Di collection Klik kanan Ya New japan Class Apa teman-teman Lihat di workshop nya Namanya map telepon Oh Map telepon Oke Sama-sama ya Finish Oke Selanjutnya Teman-teman Kita Buat Oh langsung Ini main ya Teman-teman ya Ini public Static void main Langsung Fungsi utamanya ya Teman-teman Baik ya Kalau gitu Kita hapus Kalau enggak ketik manual Juga boleh Ya Karena tadi sudah terlanjut Pakai class ya Public static void main Ya Teman Public Static void main Oh ini ada ya Masa dihapus ya Langsung kita tambahkan manual saja Teman-teman Oke Kita Pertama Kita ciptakan Ya Jenis map nya Map Ini ya Teman-teman ya Map Kontras pasinya ada enggak Map Ada ya Map Kalau nanti Gunakan string Koma string Key nya Bertipe data string Value nya juga ya Sama dengan New S S map Wah ini banyak sekali Key value kan Key value ya Nah disini teman-teman String juga ya String Group object nya gitu ya String Oke Selanjutnya Teman-teman Diklik Tanda merahnya nih ya Kita Add import Untuk Utilitas map Jadi ada Tiga ya Tambah satu lagi Di slide Minta apa tuh Three ya Three map Karena nanti akan menggunakan Apa Untuk diurutkan datanya ya Tambahkan satu lagi Teman-teman ya Import Java Utilitas Java Utilitas Apa teman-teman Three map ya Nah Three map Tapi ini belum dipakai Oke teman-teman Ini sudah ya Add new As map String String Oh pakai ini Method ya Buka tutup kurung kurawal Ada yang kurang Batasan merah Disini Buka tutup kurung biasa Oke teman-teman Seperti itu Ada yang error lagi Kita lihat Untuk return value nya Di assignment Coba kita lihat ya Ya Utilitas has map Utilitas Apa teman-teman Map Sama Nanti three map Ya Oh Teman-teman Instant nya Instant nya apa ya Map string String apa Instant nya Iya belum ya Kita masukkan Instant nya adalah Telepon Oh iya belum ada Ini telepon Oke Baru nih kita masukkan Datanya Telepon Top Apa teman-teman Itu untuk menambahkannya Dengan fungsi apa Put Ya Put Ya Kita masukkan Misalnya Budi Nama telepon nya bebas Koma String String ya Misalnya Telepon nya 021 787 4225 Ya asal aja Teman-teman ya Ya Masukkan Tiga Data Teman kita Bebas-bebas aja Kalau Sebelumnya Menggunakan Release Pake add ya Akan di Hasmap Menggunakan Put Misalnya Budi Dewi Sama Siti 787 4225 2526 27 Ini tetanggaan Berarti ya Oke Ya Baik Teman-teman ya Setelah menambahkan Datanya Langkah selanjutnya Adalah Ya Mencetak Nah Sekarang Untuk mendapatkan Satu orang saja Nanti Panggil Kinya Nomor telepon Budi Ya Telepon Get Budi Itu ya Kalau Mengambil Satu data Sekarang Kita mau semuanya Ya teman-teman String nama String nama Ini alias Dari apa Teman-teman Telepon Telepon Keyset Ini keynya Kan nama ya Oke Terusnya Untuk Yang satu lagi Yang telepon Get Key Key Keyset Keynya Nomornya Nanti kita catat Siswa Bernama siapa Teleponnya Nomor berapa Begitu ya Teman-teman ya Oke Sama-sama Kita looping aja Langsung For Ya Objeknya Berupa Apa teman-teman Telepon ya Objeknya Berupa Telepon Ya String nama String nama Teman-teman Telepon Dot Keyset ya Nah Keyset Ini untuk keynya Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Ada key Ada value Ada key Ada value Kita cetak Kita telepon Get key Ya untuk nomor ya Di bawah sini String Nomor Sama dengan Sama dengan Telepon Dot Apa teman-teman Key Key Keyset Gitu ya Bukan keyset Teman-teman Dan Telepon Get Key Gitu ya Get untuk mendapatkan apa Datanya Jadi key Gitu ya Teman-teman Seperti itu Selanjutnya Kita cetak Namanya siapa Teleponnya berapa Gitu ya Oke Titik koma Selanjutnya Sebentar Teman-teman Ini ada merah Simbol Variable Key Gak ada Get key Bentar Kita lihat dulu Nama Telepon Keyset Oke String nama Telepon Get key Telepon Apa Get key Sebelumnya ada key Gak teman-teman Harus sama memang ya Lalu Sistem Outprint LN Kita cetak Nama Dan nomor Teleponnya Jadi Telepon Get keyset Teman-teman Ini Kita aliaskan Untuk nama Setelah Untuk nomor Teleponnya Telepon Get Key Seperti disini ya Di dalam Teorinya Ini ya Teman-teman Get Teman-teman Object key Kalau keyset Untuk Mendapatkan key Kalau meletakkan Teman-teman Put object key Coba kita lihat Teman-teman Get Sama keyset Gitu ya Tapi ini Yang bermasalah nih Get Alang nama Ya Oke Nama ya Get Nama Aliasnya ya Lalu kita cetak Sistem Out Print LN Nama Teman kita siapa Oncate Aliasnya teman-teman Nama Oncate lagi Gitu ya Pasti Teleponnya Koma Ini kasih koma nih Koma Teleponnya Ya Oncate Apa teman-teman Nomor Gitu ya Kita tes Teman-teman ya Jadi dengan menggunakan Hashmap Kita Bisa Teman-teman Mencetak keynya Yang tipe datanya Nanti Disini string ya Value nya juga string Kita tes Klik kanan Run file Ya Nama Dewi Teman kita Teleponnya 021-78-74226 Gitu ya Tadi di slide Berarti ada kesalahan Harusnya telepon Aliasnya apa nih Nama ya Lalu Budi 787-4225 Sama Siti 787-4227 Tadi ada kesalahan Di Dalam slide Ini harusnya Nama ya Aliasnya ya Baik Demikian ya Teman-teman Tentang Pembelajaran Collection Class Menggunakan Apa Teman-teman Hashmap Ya Dari Jenis Collection Map Yang kita gunakan Ya Kelasnya adalah Hashmap Demikian teman-teman Pembelajaran tentang Collection Class di Java Yang nanti sering dipakai Yang pertama Adalah Release Yang kedua Adalah Hashmap Terima kasih teman-teman Tetap semangat Belajar Jawabannya Kurang lebih Saya mohon maaf Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya